Hai hai hai, selamat datang kembali di Trending Topik Dunia Kipop semakin hari semakin saja persinar Dimana penggemarnya bukan hanya dari negaranya sendiri Melainkan dari berbagai negara Apakah kalian juga termasuk penggemar Kipop guys? Jika ya, yuk kumpul dulu sejenak Biar kalian tidak ketinggalan isu terbaru yang datangnya dari artis Kipop Dengar-dengar artis Kipop yang kecantikannya tak terkalahkan itu Dinikahi oleh pengusaha kaya raya Hmm, yang jelas dilirik dong ya Seperti halnya artis Pak Sumi, Lee Siung, dan juga Jun Ji Hyun lho guys Berikut inilah 7 artis Kipop yang berhasil dinikahi oleh pengusaha Taichir Hingga kekayaannya mencapai 80 miliar rupiah Namun sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan juga aktifkan notifikasi lonceng yang berada di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya Nomor 7 Lee Siung Memiliki wajah yang cantik dan anggun Tak heran jika beberapa artis Korea ini menjadi incaran oleh para pengusaha kaya raya Semua itu memang sudah seringkali terjadi di kalangan public figure ya guys Dari beberapa artis ini ada gak tuh idola kalian? Artis Kipop yang satu ini juga turut berperan dalam serial Netflix Sweet Home Memiliki wajah yang cantik jelita Kini Lee Siung sudah dimiliki oleh orang lain lho Kalian kalah cepet sih guys Lee Siung sudah nikahi oleh Ji Sung Hyun di tahun 2017 silam Suami dari artis Kipop yang satu ini merupakan sosok pengusaha yang bergerak dalam bidang kuliner Joong saat ini diketahui sudah banyak memiliki restoran franchise di Korea Selatan Untuk Lee Siung sendiri saat ini sedang aktif menjadi salah satu artis TikTok Nomor 6 Kim Hee Sung Yang pernah menonton drama Korea Alice yang ditayangkan di SBS 2020 silam Pastinya sudah kenal dengan sosok wanita cantik yang satu ini Karena Kim Hee merupakan artis pemeran utamanya yang dimana dirinya sangat dikagum-kagumkan oleh penontonnya Wajahnya memang terlihat masih muda ya sahabat Tapi kalian semua jangan salah Kini dia sudah menjadi istri orang lho Kim Hee dipasunting oleh Park Joo Young yang berprofesi sebagai pengusaha Suaminya ini merupakan anak dari CEO perusahaan konstruksi dan perusahaan produksi film Jika dihitung-hitung kekayaan keluarga Kim Hee saat ini sudah mencapai 5 miliar won Atau setara dengan 189 miliar rupiah Hmm sudah cantik kaya pula Jadi ngiler deh Mimin Nomor 5 Han Cha Yang Lagi dan lagi artis K-pop dinikahi oleh orang pengusaha tajir Artis pemeran Amlis Love ini menikah dengan seorang mantan aktor yang saat ini sudah menggeluti dunia bisnis bernama Choi Dong Jun Setelah diusul ternyata selama hengkang dari industri profil online Choi Dong pernah bekerja di perusahaan investasi asing Sambil lalu ia juga menjalankan bisnisnya sendiri Momen itu dilakukan pada saat dirinya masih menempuh pendidikan di Amerika Serikat Nomor 4 Pak Solmi Artis K-pop ini juga masuk dalam deretan artis yang dinikahi oleh pengusaha kaya raya Nama Pak Solmi memang mulai dikenal oleh publik berkat perannya dalam drakor yang sangat populer sepanjang masa Yaitu Winter Sonata Kini dirinya sudah bukan lajang lagi Pak Solmi sudah dinikahi oleh Han Jae Choo Suaminya ini bukan dari kalangan orang biasa lho guys Melainkan dari kalangan Kang Lomberat Ayah Anda Han Jae Saat pernah lho menjabat sebagai wakil presiden Kia Motors Jadi jangan heran ya jika saat ini keluarga ini kaya raya Bahkan sangat glamor tuh kehidupannya Nomor 3 Soi Woo Jin Masih ada ternyata artis yang dinikahi pengusaha Wimin hampir saja lupa untuk menyebutnya Artis cantik pemeran In Ji Woo dalam drakor My Healing Love ini Telah menikah dengan Baik Jang Lung Yang merupakan sosok pengusaha sekaligus Koki terkenal Kerennya nih ya Selain menjadi Koki Suami So Yoo ini Juga telah mengelola lebih dari 400 restoran ternama di Korea Selatan Waduh 400 guys Banyak kamu tuh restorannya Jadi kehidupan artis Kpop ini sangat telah diluar dugaan Dengan penghasilan sang suami saja Sudah bisa dong duduk santai di rumah saja gitu Tapi Soe Woo Jin malah tetap dengan menjalankan karirnya sebagai publik figur Bahkan ia tak mau menggantungkan dirinya kepada suaminya Meski kaya raya Wih keren ya pemikirannya Dari sosok si cantik ini kalian bisa belajar Jika tidak boleh berpangkut tangan Meski sama suami sendiri gitu Kim Hee Ai Para penggemar artis asal negeri Gingseng ini tentu saja sudah bukan rahasia lagi Jika banyak diantara mereka yang masih single bahkan juga ada yang sudah menikah Tapi untuk kali ini banyak juga loh Ternyata artis yang akhirnya menikah dengan pujian hatinya Yang berprofesi sebagai pengusaha Salah satu artis yang dinikahi oleh pengusaha yaitu Kim Hee Ai Bagi kalian pencinta drakor yang jelas sudah kenal dong dengan wanita yang satu ini Dimana Kim pernah membintangin drakor The World of the Married Wajahnya memang sangat terkenal cantik banget ya sahabat Siapa sih yang gak tertarik dengan dirinya? Tepat di tahun 1996 Kim telah resmi dinikahi oleh Lee Cheong Jin Yang merupakan seorang pengusaha sukses Lee disini memiliki jabatan sebagai CEO Salah satu perusahaan ternama di Korea Selatan Meski bukan dari kalangan publik figur Tapi rumah tangganya sangat harmonis dan juga romantis Kini pasangan ini sudah dikaruniai dua anak laki-laki Lalu kalian ketahui nih warga terus Kim hingga saat ini masih saja aktif di dunia hiburan Bahkan ia sempat membawa pulang penghargaan Best Actress Dalam Bike Science Arts Awards 2020 lalu Hebat ya guys Jun Jihyang Menjadi istri dari pengusaha tajir melintir Tentu saja menjadikan mereka memiliki banyak kaset kekayaan yang berlimpah ruah Beberapa diantara mereka dinikahi oleh pengusaha tajir dari berbagai kalangan Dan juga beragam macam usaha Siapa sih yang gak kenal dengan artis K-pop ini? Hampir semuanya kenal ya guys Saat ini Jun Ji memang tengah menjadi perbincangan publik Melantaran film yang ia bintangi Kingdom yang ditayangkan di Netflix Bukan hanya dalam drama ini saja loh ya Sudah banyak drama yang ia bintangi hingga saat ini Kabar bahagia terdengar dari Jun Ji pada tahun 2012 silam Dimana ia memutuskan untuk melepas masa rajangnya dengan dinikahi oleh seorang Buangkir atau bangkir di Bank of America Bernama Choi Joo Young Bukan orang biasa ternyata guys Setelah ditelusuri ternyata suami Jun Ji ini Berasal dari keluarga Kong Lomerat Pria itu juga masuk dalam pemilik CEO Alpo Management Hingga di tahun 2020 lalu Aset yang dimiliki oleh perusahaan milik suami Jun Ji Berkisar 350 miliar won Keren gak tuh? Terima kasih telah menonton